Sumatera Selatan menerima kunjungan pertukaran pelajar pemuda Indonesia, Tiongkok atau PPIT. Kegiatan ini merupakan salah satu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dengan tema, Youth Exchange Program 2016 Fostering Better Understanding and Friendship for Better Youth Joint Cooperation between Indonesia-China in the Future. Ahmad Najib, selaku asisten tiga bidang Kesra Sedda Pemprov Sumsel yang berwakili pemerintah Provinsi Subatera Selatan menerima langsung kunjungan pemuda Tiongkok. Yang menyampaikan, para pemuda Tiongkok akan melakukan kunjungan ke sentra industri, kerajinan dan objek sejarah di Palembang. Dan diharapkan dari kunjungan ini akan menjalin kerjasama antara Tiongkok dan Sumsel yang bermanfaat bagi kemajuan Sumsel. Banyak nanti mereka mengunjungi objek-objek ke tempat sentra-sentra industri, kerajinan, objek-objek sejarah, kemudian peluang himpunan pengusaha muda. Ini Pak Dodi Reza, yaitu himpunan pengusaha muda kita, sehingga nanti mereka dapat lebih meningkatkan pengetahuan di bidang wira usaha ini. Ada 100 pemuda Tiongkok yang berlatar belakang pengusaha yang akan bertukar ilmu dan pengetahuan dengan pemuda Indonesia. Kegiatan ini berlangsung mulai 12 hingga 15 Mei 2016. Dan sebagai perkenalan, budaya perwakilan pemuda Tiongkok menampilkan atraksi seni khas Tiongkok.